Jalan Raya Bypass Banyaknya tumpukan bahan baku tekstil berupa benang, kain, dan kapas di ruang produksi atau spanning, membuat api dengan cepat membesar dan membakar ruang produksi dan tumpukan bahan baku tekstil. Menurut Chris Tanto, salah seorang pekerja, penggali pipa di Jalan Raya Bypass Mojokerto mengatakan, sebelum api muncul dan membakar pabrik tekstil terdengar suara ledakan, kemudian muncul api dan asap hitam pekat dari atas pabrik tekstil PT Mertex. Jalan Raya Bypass Jalan Raya Bypass Mojokerto Cukup kencang, membuat asap hitam yang menyelimuti kawasan pabrik, membuat ratusan karyawan pabrik berhamburan keluar pabrik karena mengalami sesak nafas. Untuk memadamkan kebakaran di pabrik tekstil Mertex, sebanyak enam unit mobil kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sementara itu, untuk penyebab kebakaran yang terjadi di pabrik tekstil PT Mertex di Jalan Raya Bypass Mojokerto masih belum diketahui, namun akibat kebakaran ini, aktivitas produksi berhenti total.